Yo, apa kabarnya cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi di video kali ini, aku bakal ngasih tau ke-16 ras yang disebut Exit di anime no game no life berdasarkan ranknya. Penasaran? Tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke intinya, marilah kita bahas yang sederhana dulu. Sebenarnya, gimana sih cara pembagian peringkatnya? Perlu kalian ketahui, ke-16 ras yang ada di no game no life, atau bisa dibilang di dunia disboard, diurutkan berdasarkan afinitas mereka terhadap sihir atau energi raw. Yang artinya, semakin tinggi peringkat rasnya, maka afinitas mereka terhadap sihir juga semakin tinggi. Namun di sini dikatakan, di antara 6 ras teratas dan 10 ras terbawah, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, kalau dimisalkan seperti langit dan bumi. Dan terakhir, semua ras diciptakan oleh Oldeus, kecuali ras ke-16, yaitu Imanity. Oh iya, sekadar info. Kalau di sini, aku cuma nyebutin rasnya aja, dan menjelaskan sedikit info seputar ras yang kubahas. Kalau ada contoh karakternya juga bakal kumasukin. Oke, langsung aja. Kita mulai dari ras yang mempunyai rang terendah, yaitu rang ke-16, Imanity. Seperti yang udah kita tahu, kalau ras Imanity adalah ras yang terlemah. Jika dibandingkan dengan ras lainnya, Imanity mempunyai banyak kekurangan, seperti tidak bisa menggunakan sihir, tubuh fisik yang jauh lebih lemah, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dibalik semua kelemahannya, sebenarnya Imanity mempunyai suatu kelebihan, yaitu sifat pantang menyerah, dan potensi akan kecerdasan. Hal ini dibuktikan oleh Riku sang MC No Game No Life Zero, yang seorang Imanity. Dimana ras ini mampu bertahan dari perang besar antar para ras, dan diam-diam menjadi pemain utama dalam perang besar tersebut. Contohnya dengan memanipulasi semua ras lain ke posisi yang mereka inginkan, layaknya bidak catur. Ya, meskipun gak semua Imanity cerdas, dan kebanyakan bodoh. Karena hal ini, Imanity gak mampu bertahankan diri mereka dari lawan yang sering curang menggunakan sihir. Tetapi ras ini mempunyai potensi untuk mengalahkan ras yang lebih tinggi kedudukannya. Ini juga sudah dibuktikan oleh Shiro dan Sora sebagai MC utama dalam cerita No Game No Life. Selain itu, Imanity juga mempunyai suatu fakta menarik dan bisa dikatakan sangat berbeda dari ras lainnya. Yaitu Imanity adalah satu-satunya ras yang gak diciptakan oleh Oldeus, dan nama Imanity sendiri awalnya gak ada. Ras lain sering menyebutnya manusia atau monyet berbicara, sampai akhir perang besar. Lalu setelah itu, Ted sebagai True God memberikan mereka sebutan baru, yaitu Imanity. Contoh karakter dari ras ini adalah Sora, Shiro, Stepanidola, Riku, dan masih banyak lagi. Gak perlu kusebutin semua, karena kalian pasti udah pada tau. Rang kelima belas, Shiren, atau lebih dikenal dengan Mermaid Sang Putri Doyung. Shiren berada di peringkat lima belas karena mereka tidak unggul dalam sihir tertentu. Bahkan dikatakan, mereka gak bisa mengendalikan sihir selain sihir rayuan. Shiren juga sering dianggap bodoh oleh kebanyakan ras lainnya, dan gak hanya itu. Menurut Plum dan Jibril, Shiren hanya tahu cara bermain dan kawin aja. Bahkan ras mereka bisa dikatakan akan punah. Lalu fakta menarik lainnya dari ras ini adalah, mereka bisa kawin dengan ras manapun selagi itu pria, karena ras Shiren sendiri hanya terdiri dari wanita aja. Contoh karakter dari ras Shiren adalah, Lyra, yang baru dibangunkan oleh Sora dari tidur panjangnya. Rank ke-14, Warbeast atau Werebeast Mereka adalah ras yang mempunyai ciri fisik seperti manusia setengah binatang. Bedanya mereka dapat meningkatkan kemampuan fisik dan juga indera, yang membuat mereka mampu mendeteksi keberadaan sihir. Dan dikatakan, mereka juga bisa menggunakan kekay sebagai indera ke-6, yang membuat mereka dapat merasakan detak jantung dan membaca pikiran, yang padahal itu hanya kombinasi dari kelima indera mereka untuk mendeteksi kebohongan. Dan bukanlah bisa membaca pikiran. Lalu ada beberapa orang dari ras ini, yang mempunyai kemampuan spesial yang dinamakan penghancuran darah atau penggupalan darah. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan fisik mereka secara besar, atau bisa dikatakan melampaui hukum fisika, dalam jangka waktu tertentu. Salah satu orang yang diketahui mempunyai kemampuan ini adalah Izuna. Fakta menarik lainnya dari ras warbis ini adalah pemilik dari negara terbesar ketiga di D-Sport, atau dunia no game no life, dan mempunyai teknologi yang berkembang cukup besar, misalnya udah punya elevator gitu. Contoh karakter dari ras ini adalah Izuna dan Miko. Rank ke-13, Luna Mana Ras ini merupakan salah satu ras yang paling misterius, dan info tentang mereka sangatlah minim. Yang diketahui dari ras ini hanyalah, mereka tinggal di sisi gelap bulan merah bersama Oldeus pencipta mereka. Lalu ras ini juga gak memerlukan udara dan roh untuk bisa bertahan hidup. Rank ke-12, D-Vampir Ras ini adalah ras yang hidup dengan cara mengekstrak inti sari jiwa korbannya melalui cairan tubuh, seperti keringat, darah, dan juga sperma. Menurut Jibril, ras ini lebih mengususkan diri pada siir ilusi. Contohnya aja mereka bisa menyembunyikan kehadiran. Dan meskipun ras ini disebut vampir, Sora juga beranggapan kalau ras ini bukanlah vampir murni dan lebih ke sekubus, di mana selain darah, mereka bisa menyerap sari makanan dari cairan lainnya, seperti keringat atau sperma. Bedanya sperma lebih bagus jika dibandingkan dengan keringat. Namun di sini menggunakan cairan tubuh selain darah, ada kekurangannya, yaitu di vampir gak bisa tumbuh dan meningkatkan kekuatan, kecuali menggunakan darah. Intinya cairan tubuh lain bisa digunakan untuk bertahan hidup, namun darah lain paling bagus di antara lainnya. Karakter dari ras ini adalah Plum. Rank ke-11, Demonia Ras ini tercipta oleh Raja Iblis, dan bisa dikatakan ras ini adalah ciptaan gagal Raja Iblis dalam menciptakan Pantasma. Tubuh mereka sangatlah besar, dan memiliki semacam taring menonjol. Ras ini juga gak peduli sama ekosistem manapun, dan kerjaannya hanya bisa menghancurkan. Cara berpikir mereka juga lebih ke arah naluri atau insting aja, layaknya gak ada akal. Rank ke-10, Ex Machina Nah, kalau ras ini kalian pasti udah pada tau, terutama sama kalian yang udah nonton No Game No Life Zero. Ras ini adalah ras yang diciptakan langsung oleh Oldeus yang bernama Holo, dan merupakan Dewi keraguan serta kepercayaan. Penampilan mereka juga seperti robot atau makhluk cybernetic. Pada umumnya, ras ini bekerja secara evaluasi, dari respon sederhana di bawah unit administrator. Dan ras ini juga menganggap diri mereka sebagai entitas tunggal, maksudnya mungkin gak perlu pasangan gitu. Namun dibalik itu semua, ras ini juga terlibat dalam perang besar dahulu, dan kontribusinya terbilang besar. Syufi istrinya Riku adalah salah satu dari Ex Machina. Dikatakan waktu perang besar dahulu, Syufi Dola berhasil membuat 15.000 Ex Machina termotivasi, dan akhirnya berhasil membunuh Arthos Sang Dewa Perang. Rank ke-9, Fiery Ras ini juga salah satu ras yang masih misterius. Dikatakan, jika beberapa dari ras ini dipenjarakan oleh para elf, dan dimanfaatkan untuk kemampuan sihir mereka. Ras ini juga dahulu pernah menjalin aliansi dengan ras elf, yang mengembangkan sihir yang mampu mengendalikan ras Iksit teratas. Ya, meskipun eksperimen mereka diganggu oleh para flugel, yang membuat pengembang sihir itu mati, dan desa mereka malah diserang. Meskipun begitu, dikatakan, kalau ras ini masih memiliki kartu asnya, yaitu hasil eksperimen dahulu. Rank ke-8, Dwarf atau Kurcaci Ras ini diciptakan langsung oleh Oldeus yang bernama Ocein, dan merupakan dewa pandai besi. Ras ini juga tinggal di negara Hardenvale, yang merupakan negara terbesar kedua di D-Sport atau dunia No Game No Life, dan merupakan pesaing dari ras elf. Meskipun Dwarf gak bisa menggunakan sihir secara langsung, tetapi mereka adalah makhluk yang dapat membuat mesin sihir paling baik. Gak hanya itu, Dwarf juga adalah pencipta dari senjata terkuat di dunia, yaitu A-Bomb, yang bahkan dapat membunuh Oldeus. Namun, pemerintahan ras ini terbilang cukup aneh, yaitu perwakilan ras mereka dipilih berdasarkan kehebatan dalam membuat sesuatu. Contoh karakter dari ras ini adalah Vaik dan Nyi Tilwig. Rank ke-7, Elf. Ras ini diciptakan langsung oleh Oldeus yang bernama Kainas, dan merupakan dewa hutan. Kalau ngomongin soal ras bertelinga panjang ini, pastinya udah gak asing lagi lah ya. Mereka tinggal di Elvengard, yang merupakan negara terbesar di disport atau dunia No Game No Life. Nah, meskipun negara para elf bersifat demokrasi, mereka sering sekali memiliki budak dari wilayah yang mereka taklukan. Dan sebagai rank ke-7, elf merupakan ras ciptaan yang terkuat jika dibandingkan dengan 10 peringkat terbawah, dan mampu menggunakan banyak sihir sekaligus. Gak hanya itu, Elf juga memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Ya, meskipun mereka juga tetap memiliki kelemahan, seperti sifat mereka yang kebanyakan sombong. Rank ke-6, Flughel, atau bisa disebut Malaikat. Ras ini diciptakan langsung oleh Oldeus yang bernama Arthos, dan merupakan dewa perang di dunia No Game No Life. Ras ini tinggal di sebuah kota terapung yang bernama Avanheim, dan meskipun penampilan mereka seperti Malaikat, Sora mengatakan, kalau mereka lebih mirip dengan Seta, karena mempunyai kekuatan penghancur massal, dan membantai banyak makhluk selama Perang Besar dahulu. Di masa lalu juga, Flughel mempunyai hubungan yang buruk dengan para Elf, karena di masa lalu, Flughel pernah membantai Elf menggunakan sihir Ravenstrike, dan akhirnya mendapat julukan Malaikat Maut. Namun, sejak kematian dewa pencipta mereka, yaitu Arthos, para Flughel dipimpin oleh sekelompok Flughel yang mempunyai sebutan Council of Actions Wings. Fakta menarik dari Flughel adalah, mereka diciptakan untuk membunuh para dewa, sehingga tubuh mereka dapat menembus batasan fisik, menggunakan banyak keterampilan, bahkan mereka dapat bertelportasi ke tempat manapun yang mereka lihat, atau pernah kunjungi. Kelebihan lain dari ras ini adalah, keabadian yang tidak memiliki batasan untuk hidup, kebal terhadap semua penyakit, kebal terhadap semua serangan fisik dan mental, bahkan mereka dapat bergenerasi dari semua macam serangan. Pokoknya perfectlah kekuatannya. Akan tetapi, setelah perang besar berakhir, para Flughel yang awalnya maniak bertempur, beralih menjadi maniak wawasan. Contoh karakter dari ras ini adalah Jibril. Rank kelima, Giant Informasi mengenai ras ini terbilang sangat sedikit duga. Diketahui, kalau ras ini berbentuk seperti alien humanoid, yang besarnya seukuran gunung. Ras ini juga pernah menjalin kerjasama dengan para dwarf, dan karena peringkat mereka tinggi, mereka bisa dikatakan mempunyai kemampuan untuk melembangkan sejarah, dan bukan sekadar kemampuan fisik doang. Rank keempat, Dragonia Ras ini terbilang cukup populer di kalangan anime, dan di No Game No Life juga, Dragonia merupakan ras yang langka dan sangat kuat. Bahkan dikatakan, kalau Dragonia tercipta dari sisa-sisa Oldeus. Di perang besar dahulu juga, Dragonia dengan mudahnya menghancurkan lusinan Ex Machina, dan meninggalkan jejak besar lava mendidih di tanah. Para Flughel juga kesulitan untuk melawannya. Bahkan para Flughel harus keroyokan untuk mengalahkan Dragonia. Rank ketiga, Elemental Nah, kalau ini lebih tepatnya disebut kayak unsur penyusun, daripada Ras. Kenapa? Karena setiap makhluk kehidup yang terlahir di Disboard, mengandung jejak Elementals, dan kalau digabungkan, bakal membentuk sirkuit raw kecuali para imaniti. Contohnya Flughel, yang seluruh tubuhnya, terdiri dari Elemental, dan Elemental yang paling terkonsentrasi, berada di sayapnya, karena itu bagian paling seksual mereka. Rank kedua, Pantasma Lagi-lagi rasa misterius disini. Hanya diketahui, kalau ternyata, Avanheim tepat tinggalnya para Flughel, adalah salah satu dari Pantasma. Intinya, rasa ini tidak terpengaruh dari ekosistem di Disboard, atau dunia No Game No Life, dan merupakan rasa tertinggi setelah Oldeus. Bentuk mereka juga, gak kayak makhluk hidup gitu. Rank ke satu, Oldeus Oldeus adalah dewa atau pencipta di dunia No Game No Life. Mereka yang tergabung dalam ras ini, adalah para dewa-dewa lama yang telah kehilangan status mereka, setelah perang besar, yang menjadikan sosok Ted sebagai satu-satunya dewa sejati. Oldeus juga lah yang menciptakan ras lainnya, namun sebenarnya, mereka juga tercipta dari keinginan, konsep, dan keyakinan akan keberadaan mereka. Seperti contohnya Ted, yang tercipta dari keyakinan Riku akan keberadaan dewa game, sehingga Ted pun tercipta, dan mewakili konsep game. Ataupun Arthos yang dewa perang, yang tercipta oleh dorongan orang-orang akan peperangan. Tidak terlalu dijelaskan, bagaimana bentuk asli dari Oldeus, tetapi mereka bisa menyerupai ras manapun, termasuk Imaniti, dan mereka dikatakan, sangat berwarna. Intinya mereka maha kuasa lah. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya, jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yow, waktunya sawir ya. Makasih buat Bobo Underdog atas dukungannya. Meskipun gak ada yang donasi, aku tetap bakal buat video kok. Tapi kalau ada yang donasi, rasanya aku tambah semangat gitu. Makasih juga sama nama gak penting. Gak perlu minta maaf. Yang penting ikhlas dan tetap support aja. Itu aja udah buat aku seneng. Bagi kalian yang mau support juga, link di deskripsi video. Dan jangan lupa untuk share videonya ke temen-temen kalian yang lagi nungguin season 2 No Game No Live. Dan biar aku tambah semangat, buat video selanjutnya. Dan sekian dari aku, Salam Net. Salam Net. Salam Net. Salam Net. Terima kasih.